Intro Lolos ke Liga Champions musim depan, Inter wajib permanenkan Augusto. Inter Milan telah mengaktifkan klausul kepindahan permanen Carlos Augusto dari Monza setelah memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan. Nerazzurri pada musim panas lalu merekrut Augusto dari Monza dengan status pinjaman berbayar sebesar 4,5 juta euro, dan memiliki kewajiban untuk membeli pemain tersebut secara permanen seharga 7,5 juta euro, jika berhasil mengamankan posisi Liga Champions musim depan, target yang telah mereka capai. Seperti yang dilaporkan Calcio Efinanza, Inter telah membayar 7,5 juta euro ke AC Monza untuk mengubah status Augusto, dari pemain pinjaman menjadi pemain permanen. Augusto diboyong di Inter sebagai pengganti Robin Gosens. Augusto baru mencetak satu gol di musim debutnya bersama Inter, yakni saat laga melawan Bologna di Coppa Italia. Namun, bukan berarti Augusto tidak memberikan dampak. Dia telah menunjukkan keserbagunaannya, dengan bermain sebagai back sayap kiri dan sebagai back tengah sisi kiri, pemain berusia 25 tahun ini telah mencatatkan 37 penampilan untuk Nerazzurri di semua kompetisi sejauh musim ini. Selain satu gol, ia juga sudah menyumbang tiga asis di ajang seri A. Di Marco jadi pemain terbaik di laga Inter versus Empoli, sekaligus samai rekor gol pribadi. Back sayap Inter Milan, Federico Di Marco tampil mengesankan dalam kemenangan 2-0 Nerazzurri atas Empoli pada laga pekan ke-30 seri A. Dia pun dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match pada laga tersebut, yang digelar di Stadio Giuseppe Meazza. Seperti yang dilaporkan Coriri dello Sport via FC Inter News, bahwa Di Marco juga menyamai rekor gol pribadinya dalam satu musim di ajang seri A. Tidak butuh waktu lama bagi Di Marco, untuk mencetak gol melawan Empoli. Pemain internasional Italia itu mencetak gol luar biasa, setelah mendapat umpan dari Alessandro Bastoni. Hal ini terjadi pada menit ke-5, untuk membuka keunggulan bagi Inter, tambahan satu gol tersebut membuat Di Marco kini sudah mengoleksi 5 gol di seri A, pada musim ini. Artinya, back sayap Inter itu kini menyamai rekor gol pribadinya pada musim 2020, saat membela Hellas Verona dengan status pinjaman. Namun, dia masih berpeluang melampaui rekor tersebut, mengingat musim ini masih tersisa 8 pertandingan lagi. Inter dan Napoli incar back PSV, Olivier Boscalli Inter Milan dan Napoli tertarik merekrut back PSV Eindhoven berusia 26 tahun, Olivier Boscalli di jendela transfer musim panas 2024 ini. Hal ini menurut ESPN via FC Inter News, bahwa kontrak Boscalli dengan klub Belanda itu akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025, dan berpotensi dijual pada musim panas. Inter dan Napoli sama-sama sedang mencari pemain bertahan, menjelang kampanye musim depan. Bagi Nerazzurri, terdapat ketidakpastian seputar masa depan Francesco Acerbi. Laporan terbaru menyebut jika Nerazzurri sebenarnya siap mempertahankan Acerbi. Namun, mengingat usianya yang sudah menginjak 36 tahun, membuat Inter khawatir tentang kebugarannya. Inter pun memutuskan untuk mencari back tengah baru, guna memastikan kedalaman di lini pertahanan mereka untuk musim depan, sedangkan Napoli masih mencari sosok yang benar-benar dapat menggantikan Kim Minjae, yang hengkang ke Bayern München pada musim panas lalu. Oleh karena itu Partenopei kemungkinan besar, akan mengincar pemain bertahan pada musim panas ini menurut ESPN. Salah satu pemain yang masuk radar Inter dan Napoli adalah Boscalli. Inzaghi raih kemenangan ke-100 bersama Inter, saat kalahkan Empoli 2-0. Simone Inzaghi sukses meraih kemenangan ke-100 di semua ajang, sebagai pelatih Inter Milan. Momen bersejarah itu digapainya saat pasukannya mengalahkan Empoli dengan skor 2-0 pada pekan ke-30 Serie A. Dalam pertandingannya yang ke-150 itu sebagai pelatih Inter, Inzaghi menjadi pelatih ke-4 Inter yang mencapai prestasi 100 kemenangan, di semua kompetisi. Ex-manager Lazio itu tidak melakukan selebrasi saat sesi konferensi pers, setelah kemenangan atas Empoli di Stadio Giuseppe Meazza, karena dia kehilangan suaranya. Dia diwakilkan oleh asistennya, Massimiliano Faris, yang mengambil alih tugas sesi tanya-jawab dengan para jurnalis pasca laga. Selain mengembalikan keunggulan 14 poin nerazuri di puncak klasemen, Inzaghi juga mencatatkan 100 kemenangan dalam 150 pertandingan, di semua kompetisi sebagai bos Inter. Dari 150 laga tersebut, Inzaghi menorehkan 100 kemenangan, 25 kali seri dan 25 kekalahan di semua ajang. Inter masih berpeluang, pecahkan rekor poin Juventus. Inter Milan semakin dekat meraih gelar seri A pada musim ini, usai mengalahkan Empoli dengan skor 2-0 pada pekan ke-30. Tambahan 3 poin itu membuat posisi Inter semakin kokoh di puncak klasemen sementara seri A, dengan keunggulan 14 poin atas AC Milan yang berada di posisi kedua, dengan hanya tersisa 8 laga lagi musim ini. Secara matematis Inter bisa menyegel gelar Scudetto saat derby della Madonina, melawan AC Milan di laga pekan ke-33 seri A. Namun, masih ada potensi prestasi lain yang bisa mereka capai, yakni memecahkan rekor poin terbanyak sepanjang sejarah seri A dalam satu musim. Rekor poin terbanyak seri A masih dipegang oleh Juventus, yakni 102 poin saat mereka meraih Scudetto pada musim 2013, atau 10 tahun silam. Hingga kini belum ada tim, yang mampu melampaui torehan tersebut. Oleh karena itu, Nerazzurri yang musim ini tampil luar biasa diharapkan bisa melampaui rekor 102 poin tersebut. Pasukan Simone Inzaghi bisa memecahkan rekor tersebut, dengan syarat meraih kemenangan di 8 laga sisa musim ini. Jika berhasil menyapu bersih 8 laga sisa dengan kemenangan, maka Inter akan finish dengan mengumpulkan 103 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!